XRP mengalami kenaikan harga sebesar sekitar 49% dalam satu bulan. XRP mencatat titik terendah di sekitar 6 ribuan rupiah dan tertinggi di sekitar 12 ribu rupiah. Dalam waktu satu bulan, harga Stellar mengalami kenaikan yang signifikan sebesar sekitar 48% dengan titik terendah di 1 ribu rupiah dan titik tertinggi di 2 ribu rupiah, menurut data dari Pintu Market. Dengan kapitalisasi pasar sebesar 4,2 miliar USD dan volume perdagangan sebesar 116 juta USD dalam 24 jam terakhir, ready to dive in? Learn about these 5 altcoins yang bisa kamu invest di 2023. Hai teman Pintu, aku Monik. Kripto telah mengalami perkembangan pesat sejak diluncurkannya Bitcoin pada tahun 2009. Saatnya ada ribuan altcoins selain Bitcoin dan Ethereum yang diperdagangkan di berbagai bursa kripto di seluruh dunia. What is the best altcoins you buy right now? Or even apa sih top altcoin 2023? Let's get to know lebih lanjut mengenai 5 altcoins yang bisa kamu pertimbangkan untuk diinvestasikan di tahun 2023. Sebelum aku jelasin lebih lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng biar kamu selalu update sama konten Youtube terbaru dari Pintu. Jadi di video kali ini, aku mau bahas best altcoins you buy 2023. Without further ado, let's begin. Altcoin adalah istilah untuk semua coin kripto selain Bitcoin. Seperti Bitcoin, setiap altcoin menggunakan teknologi blockchain dan bersifat terdesentralisasi. Istilah ini juga mencangkup token termasuk token IRC20 yang berjalan di atas blockchain Ethereum. Kripto telah melonjakkan popularitas dalam skala yang besar dalam beberapa tahun terakhir. Dan ribuan altcoin telah muncul dengan berbagai fitur dan fungsi unik. Meskipun Bitcoin tetap menjadi kripto yang terbesar dan paling dikenal, altcoin juga menarik banyak ingat dari investor dan trader. Beberapa altcoin telah menunjukkan potensi yang signifikan untuk pertumbuhan di masa depan. Tapi perlu diingat, investasi dalam altcoin juga beresiko tinggi karena pasaran kripto yang sangat fluktuatif. Seiring dengan adanya potensi keuntungan yang tinggi, ada juga resiko kehilangan nilai investasi. Sebelum berinvestasi dalam altcoin apapun, penting untuk melakukan riset menyeluruh, memahami teknologi yang mendasari dan mempertimbangkan profil resiko kamu secara cermat. Pada tahun 2023, banyak altcoin populer yang menarik perhatian dalam kriptomarket. Altcoin juga bisa menunjukkan potensi besar dan menarik minat investor. Berikut altcoin yang populer di 2023. Worldcoin Worldcoin adalah salah satu altcoin terbaik yang layak dipertimbangkan untuk diinvestasikan pada akhir tahun 2023. Proyek kripto ini telah menarik banyak perhatian karena kenaikan harga sebesar 1.514,20% dalam rentang waktu satu bulan. Dalam waktu singkat, harga worldcoin melonjak dari Rp2.254.000 menjadi nilai tertinggi sebesar Rp36.384.000. Pertanggal 30 Juli 2023, kapitalisasi pasar Worldcoin juga meningkat sekitar 5,92% menjadi mencapai Rp269.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 Proyek worldcoin didirikan oleh Sam Altman yang juga dikenal sebagai CEO OpenAI. Misi utama dari proyek ini adalah untuk membangun jaringan identitas dan keuangan terbesar di dunia sebagai utilitas publik yang memberikan kepemilikan kepada semua orang. Keunikan dan potensi WorldCoin terletak pada pengenalan perangkat keras futuristik yang disebut ORB. ORB yang berbentuk seperti bola basket memiliki kemampuan untuk memindai mata pengguna untuk menciptakan identifikasi biometrik yang unik. Bounce Altcoin Bounce mengalami kenaikan harga yang signifikan sebesar 83,42% dalam satu bulan. Harga sempat berada di sekitar 57 ribu rupiah dan mencapai titik tertinggi di 222 ribu rupiah, menjadikannya sebagai salah satu altcoin terbaik yang layak dipertimbangkan. Kapitalisasi pasar Bounce saat ini mencapai 45 juta dolar AS dengan volume perdagangan 23 juta dolar AS dalam 24 jam terakhir. Bounce Finance adalah platform lelang terdesentralisasi yang didirikan pada tahun 2020 oleh Jack Lew dan Chandler Song. Mereka menggunakan konsep swapping untuk menukar token dalam lingkungan yang kompetitif dengan persediaan token terbatas. Maker Maker telah muncul sebagai salah satu altcoin terbaik mengalami lonjakan nilai yang mengesankan sebesar 60% dalam satu bulan, menurut dari data Pintu Market. Dengan harga berkisar antara 11 jutaan rupiah hingga 19 jutaan rupiah, Maker menunjukkan potensinya sebagai pilihan investasi yang menjanjikan. Pada bulan Mei 2023, MakerDAO memperkenalkan Spark Protocol, platform pinjaman DeFi baru eksklusif untuk pengguna DAI yang bertujuan untuk meningkatkan likuiditas dan eksesibilitas DAI dalam ekrosistem DeFi. Protokol ini memfasilitasi pinjaman dan peminjam DAI secara mulus dengan menggunakan mekanisme jaminan dan tingkat bunga yang dinamis untuk memastikan transaksi yang aman dan efisien bagi pengguna. Selain itu, MakerDAO juga telah merilis peta jalan yang mencakup lima tahap, fokus pada pengadopsian teknologi kecerdasan buatan atau AI dalam operasinya, sebagai bentuk inovasi dan ekspansi layanan mereka. Ripple XRP mengalami kenaikan harga sebesar sekitar 49% dalam satu bulan. XRP mencatat titik terendah di sekitar 6 ribuan rupiah dan tertinggi di sekitar 12 ribu rupiah. Proses utama Ripple adalah pertukaran aset penyelesaian pembayaran dan sistem pengiriman uang yang digunakan oleh bank dan perantaran keuangan dalam transaksi lintas mata uang. Baru-baru ini, Ripple mengumumkan kemitraan dengan Faster Payments Council dan merilis white paper untuk menjelaskan bagaimana mereka menggunakan kripto untuk mengubah cara pergerakan uang baik di Amerika Serikat maupun secara global. Selain itu, Ripple juga berkolaborasi dengan Palau, sebuah negara kepulauan di lautan Filipina. Dalam percobaan terbatas untuk stablecoin yang dipatok dalam mata uang dolar Amerika Serikat dan diterbitkan menggunakan teknologi XRP. Stellar Stellar menjadi salah satu alto yang terbaik yang layak dipertimbangkan untuk investasi di akhir tahun 2023. Dalam waktu satu bulan, harga Stellar mengalami kenaikan yang signifikan sebesar sekitar 48% dengan titik terendah di Rp1.000 dan titik tertinggi di Rp2.000, menurut data dari Pintu Market. Dengan kapitalisasi pasar sebesar 4,2 miliar dolar Amerika Serikat dan volume perdagangan sebesar 116 juta dolar Amerika Serikat, dalam 24 jam terakhir, jaringan peer-to-peer terdesentralisasi Stellar bertujuan untuk menghubungkan sistem keuangan global, dan memfasilitasi transaksi lintas batas yang efisien dengan biaya yang rendah. Kenaikan harga baru-baru ini disebabkan banyaknya bank yang menggunakan jaringan Stellar untuk membayaran secara internasional. Menarik minat investor karena fokus pada inklusi keuangan dan skalabilitas. Namun penelitian menyeluruh penting dilakukan sebelum mempertimbangkan investasi dalam altcoin atau proyek kripto. Altcoin telah menjadi fenomena yang menarik dalam ekosistem kripto. Altcoin memiliki plus dan minus poin tentunya. Beberapa keunggulan antara lain sebagai versi perbaikan dari mata uang kripto asalnya dengan tujuan untuk menutupi kekurangannya. Altcoin juga memiliki ketahanan yang lebih tinggi dan menawarkan berbagai pilihan bagi investor. Seperti Memecoin, Stablecoin, dan lainnya. Masing-masing berfungsi berbeda dalam ekonomi kripto. Namun altcoin juga memiliki kelemahan. Popularitas altcoin lebih rendah dan kapitalisasi pasar lebih kecil dibandingkan dengan bitcoin. Pasar altcoin memiliki jumlah investor yang lebih sedikit dan aktivitas yang kurang sehingga likuiditasnya lebih rendah. Selain itu membedakan antara berbagai altcoin dan penggunaan yang spesifik menjadi rumit dan membingungkan. Sehingga membuat keputusan investasi menjadi lebih sulit. Pintu adalah aplikasi yang memungkinkan kamu untuk memulai investasi dalam berbagai altcoin seperti ETH, SOL, ADA, dan lainnya dengan cara yang aman dan mudah. Tambahkan saldo di Earn untuk mendapatkan bunga. Dari Flexi Earn yang memberikan bunga setiap jam selama saldo masih ada. Dan Lock Earn yang memberikan bunga setelah periode tertentu berakhir. Kamu dapat meningkatkan bunga dengan meningkatkan level staking PTU dan mendapatkan manfaat bulanan berbagai voucher menarik. Pintu juga memiliki fitur PTU staking memberikan manfaat bulanan. Download aplikasi cryptocurrency Pintu dari Play Store atau App Store. Keamanan kamu terjamin karena Pintu diregulasi dan diawasi oleh BAPEPTI dan Kominfo. Video ini berdasarkan artikel-artikel di Pintu Akademi, Pintu Blog, dan Pintu News. We hope you enjoy this video. Stay tuned for our next video. Terima kasih sudah menonton!